Aku ini hanyalah pemberi peringatan, aku hanyalah menyampaikan peringatan dari Allah, aku hanyalah menyampaikan risalahnya Waman yausillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam, ada pun berasih abim lulaki Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan azab neraka jahannam Khalidina fiha abada, mereka akan kekali dalamnya selama-lamanya, ini maksudnya maksian, ini maksud kekufuran Nah, jadi di ayat ini masih diingatkan, kalau Nabi sendiri seandainya diberbuat dosa, dia gak bisa menolak dari azab Allah Sekiranya beliau bermaksiat, kemudian azab menimpa beliau, tidak akan ada yang dapat menyelamatkannya dan melindunginya, kecuali Allah SWT Begitu, ya, berarti antara Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ya, itu statusnya sama di hadapan Allah Sama dalam hal apa? Dalam masalah hamba Begitu ya, ya itu seorang hamba, seorang manusia yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan Yang bisa menolak mudorot dan bisa mendatakan matfaat Illa banagam minallahi warisanatih Ya Ini yang membedakan Nabi Muhammad dengan yang lainnya Apa itu? Beliau diberikan amanah kerosoran Ya Diberikan amanah untuk menyampaikan risalah dari Allah untuk seluruh umat manusia dan jid Itu saja membedakannya Ya Wah ini barang siapa yang bermaksiat, maksudnya barang siapa yang kafir Terhadap Allah Maka dia akan mendapatkan azab Dan kekal di dalamnya selama-lamanya Jelas Jadi maksiat yang dimaksud adalah kekufuran Jangan sampai ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang khawarij Ya, dipukul umum Semua yang bermaksiat Ya, tanpa membedakan Apakah itu berubah kekufuran ataupun tidak Maka dia akan terancam masuk neraka jahannam dan kekal di situ Dan itu pemahaman orang-orang khawarij Mustahil ada orang bisa keluar dari neraka Karena disini Allah mengatakan Siapa yang bermaksiat Maka masuk neraka jahannam selama-lamanya Padahal Yang dimaksud maksiat disini adalah kekufuran Ya Itu pun kalau dia tidak taubat Ya, tidak taubat dari kekufurannya Terima kasih